Misteri 5 Makam di Komplek Makam Embah Durak Ciemas Sukabumi Keberadaan 5 makam di Komplek Makam Embah Durak masih menyimpan misteri. Di dalam komplek tersebut berderet 6 makam, salah satunya makam Embah Durak. Sedangkan 5 makam yang lainnya masih menjadi rahasia, walaupun 5 makam tersebut diakini masih ada hubungan dengan Embah Durak. Komplek Makam Embah Durak berada di kawasan Teluk Ciletuh di Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi. Teluk Ciletuh sendiri merupakan penyangga utama keberadaan Ciletuh Palabuhan Ratu UNESCO Global Geopart. Konon, Embah Durak disebut-sebut sebagai orang pertama yang datang ke kawasan tersebut, membangun pemukiman dan lahan pertanian, hingga makam tuanya dijadikan salah satu cagar budaya oleh CPUGGP. Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui disbutpora dan atas aspirasi anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Andri Hidayana Arya sekitar makam Embah Durak mendapat pemugaran dan penataan pada anggaran tahun 2022. Menurut cerita yang terus dipelihara oleh warga setempat, Embah Durak memilih nama Cikalong untuk pemukiman pertama yang berdiri di kawasan tersebut. Nama kampung Cikalong hingga kini masih dilestarikan, berada di desa Mekarsakti Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi. Embah Durak sendiri disebut sebagai keturunan Kerajaan Galuh Cirebon yang mengembara ke pantai selatan, datang bersama sejumlah saudaranya membuka hutan belantara menjadi lahan pertanian dan pemukiman di wilayah tersebut. Keturunannya hingga kini masih berada di kampung Cikalong, merawat makam Embah Durak yang berada di pinggir jalan Kabupaten Ruas Nyomplong, Ciwaru. Juru kunci makam Embah Durak, Ahmad Atolah menyampaikan bahwa ada enam makam di kompleks bangunan seluas 10x6 meter tersebut. Selain makam Embah Durak yang letaknya berada di urutan pertama sebelah kanan, juga terdapat lima makam yang lainnya. Kelima makam tersebut secara wasiat harus dirahasiakan. Kendati demikian, banyak pesiarah yang menanyakan keberadaan lima makam yang lainnya. Sebenarnya orang tua kami tahu nama-nama kelima makam itu, akan tetapi ada pesan jangan disebutkan nanti bisa kawalat, ujar Ahmad. Sebagai ucapan rasa syukur, penghormatan atas jasa Embah Durak, para keturunannya, serta warga di kecamatan Ciemas mengadakan haul pertama. Haul yang akan dilaksanakan pada bulan Muharam, tentunya bukan haul merujuk pada wafatnya, lantaran mereka tidak mengetahui kapan Embah Durak wafat.